Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Pada tutorial kali ini Saya akan membahas lagi tentang IOJPT versi 2019 Jadi ada beberapa pertanyaan Di video saya sebelumnya Tentang cara Mendelet atau menghapus Siswa yang berada di In process atau pada saat Proses pengerjaan dan lupa Lockout atau selesai Jadi seperti ini Misalkan saya punya CBT seperti ini Ada 390 peserta Jadi total database Di dalam IOJPT ini Ada 390 Terus jumlah ruang ada 10 Yang online ada 4 Yang online berarti maksudnya yang sudah login ke modelnya Terus yang disini Ada 2 yang dalam proses Berarti dalam proses pengerjaan Soal ulangan Nah tapi sebenarnya Siswanya itu sudah keluar Sudah selesai Hapenya sudah dimatikan Tapi disini masih ada tulisan In process saja disini Jadi tidak 0 Kalau misalkan yang online Itu kita bisa reset Atau kita bisa hapus Dengan cara Jadi di menu dashboard ini Lalu klik tombol Atau tulisan online Nah disini Nah disini Nanti ada reset peserta Dengan cara kita checklist Peserta mana yang akan kita Reset loginnya Sehingga nanti Siswa bisa login kembali Dengan cara Memasukkan username dan passwordnya Jadi untuk login IOJPT itu harus Cuma satu User saja Atau satu browser saja Jadi tidak bisa di browser yang lain Atau HP yang lain Nah seperti itu Jadi untuk Menghapus login peserta Kita bisa Klik tombol reset Dengan cara kita checklist dulu Peserta mana yang mau di reset Misalkan semuanya Berarti kita checklist semuanya Terus kita Klik tombol reset Maka otomatis Semua siswa sudah di reset Kita kembali ke dashboard Disini untuk yang online Sudah 0 Ya berarti Semua siswa Dari 390 Bisa login kembali Dengan masukkan username dan password Tapi yang setelah itu Ada in process Jadi seperti ini Jadi dua anak ini Dua anak ini Sedang mengerjakan ulangan Tapi di saat ulangan Itu mungkin Langsung di close Atau mungkin langsung Ditutup aplikasinya Tidak lock out Atau tidak Tombol Selesai ya Submit Sehingga nanti Muncul tetap Sedang mengerjakan Nah jadi Disini tapi tidak ada Tombol reset Atau tombol hapusnya ya Jadi kita harus Menghapus secara manual Jadi Tapi kalau misalkan Proses ini adalah Pada saat ulangan Maka mau tidak mau Kita harus login ke Akunnya siswa ini Dan klik tombol Submit all Supaya nanti Pekerjaan siswa yang sebelumnya Sudah mengerjakan Itu tersimpan Ya jadi Misalkan Ini adalah Ulangan Ulangan asli ya Berarti siswa sudah Mengerjakan Tapi lupa untuk Submit Maka kita harus Masuk atau login Satu persatu Dari Username Siswanya ini Coba saya Masuk ke Username ini ya Saya buka browser baru Seperti ini Lalu saya Akses IP nya Lalu saya Masukkan username nya Sama seperti ini ya Terus password nya Saya masukkan Nah seperti ini Disini ada Namanya gagas Ya benar ya Sesuai dengan ini Disini tulisannya In process Jadi pada saat Pada Proses ya Masih dalam proses Disini ada tombol Continue Jadi Ini masih dalam Proses pengerjaan Ya Jika klik Continue Maka akan diminta Quis password nya Atau token nya Masuknya di Status test Nanti disini Ada token Kita copy kan Kesini Nah jadi Pekerjaannya ini Ini kan belum selesai Hasilnya Jadi baru Tiga soal Kita lalu Kalau memang Sudah dikerjakan semua Ya berarti tinggal Finish saja Disini di klik Tombol finish Ya Nanti Akan masuk Ke Submit Al ya Tapi disini untuk Pengerjaannya Waktunya masih bersisa Banyak Sehingga Tidak bisa langsung Finish Kita harus Menghabiskan dulu Waktunya Nah kita Setting dulu Untuk Anti Submit nya Setting timer nya Saya Perpanjang Jadi 120 menit saja Sehingga nanti Ini bisa langsung Submit Finish Oke Sudah Sekarang saya coba Refresh Oke Tadi masih ada Dua Siswa ya Disini ya Ada dua siswa Sekarang kita coba Hapus Atau kita Submit Atas nama Gagas Ya tadi Disini masih Dalam proses Masih kesimpan Pekerjaannya Nah disini Masih ada Sudah ada Empat Soal yang sudah Dijab ya Sekarang saya Finish dulu Supaya ini Empat jawaban ini Kesimpan ya Kita finish Nah Jadi Tadi siswa itu Si Gagas ini Lupa untuk Mencet atau Klik tombol Submit All and Finish Ini Jadi kalau Belum Mencet atau Klik tombol Submit All and Finish Maka di Proses pengerjaan Disini Itu masih Sedang mengerjakan Prosesnya Atau statusnya Jadi Harus atau wajib Submit All Pastikan Jika kita Ulangan Atau latihan Soal Ataupun Ujian Itu pastikan Siswa sudah Mengklik tombol Submit All Supaya Dalam prosesnya Sudah Selesai Statusnya Selesai Tapi kalau misalkan Belum klik tombol Submit Maka masih Proses Sekarang kita Submit All and Finish Seperti ini Lalu akan Muncul Notifikasi Bahwa sudah Selesai Nah ini Sudah Selesai Nah Sudah Selesai Sekarang kita Cek di Bagian Dashboard Nah disini Tinggal Satu Yang masih Proses Nah disini Gagasnya Sudah hilang Karena sudah Selesai Tadi Klik tombol Subdatenya Jadi seperti itu Tadi Kalau misalkan Ini merupakan Ulangan Dan siswanya Sudah mengerjakan Tapi lupa Submit All Itu berarti kita harus Masuk ke Username nya Siswa Satu persatu Supaya Hasil pengerjaannya Masih tersimpan Namun Kalau misalkan Ini merupakan Latihan soal Dan tidak Mempengaruhi Nilai Kita bisa Dialate langsung saja Untuk login Atau pengerjaannya ini Tanpa Memperdulikan Dia itu Sudah mengerjakan Berapa nomor Jadi Itu tidak berpengaruh Cuma buat latihan Nah itu nanti Ada caranya tersendiri Dan ini bisa Lebih cepat Dalam proses Pendeletannya Karena kita Tidak perlu Satu persatu Menghapus Atau masuk Ke username nya Siswa Kalau tadi Yang satu persatu Itu berarti Kalau misalkan Ada 10 Berarti kita masuk Ke 10 Peserta akunnya Tapi kalau misalkan Menghapus Secara total Jadi Pekerjaan siswa itu Kita delete Jadi tidak ada hasilnya Atau siswa itu Nanti milinya Masih kosong Atau belum ada Kita bisa masuk Ke bagian model Disini Jadi Kita masuk Ke bagian dashboard Dashboard Seperti ini Nanti halaman utamanya Terus Klik set Setting Terus Course Terus Manage Course and Categories Lalu disini Yang sedang aktif Itu adalah Latihan soal Latihan soal Terus tadi Kelas 12 Yang sedang mengerjakan Kita klik Matematika kelas 12 Kita lihat bawah Kita klik tombol view Nah disini Disini ada Atem 111 Itu maksudnya adalah Yang mengerjakan Itu sudah 111 siswa Kita klik Satu kali Nah disini Ada daftar siswa Yang sudah mengerjakan Beserta nilai-nilainya Nanti disini Ada keterangan State atau status Ada finish Ya finish it Berarti sudah selesai Sudah klik tombol Submit all Ada juga yang Belum finish Atau in process Kita bisa Pilih atau cari Nah untuk Supaya lebih cepat Disini ada Short nya Kita berdasarkan Proses saja Jadi overdue Finish Never submit Kita Categoriesnya kita hilangkan Jadi kita cari yang Masih dalam proses saja Kita klik tombol Show report Atau tampilkan hasilnya Nah disini ada Satu siswa Atas nama Severina Nah kita bisa lihat Kita cek Di bagian dashboard Yang masih proses itu Namanya Severina 12 TKC Ini benar ya Berarti disini Ada satu siswa Yang masih proses Nah jadi Untuk menghapusnya Menghapus pengerjaan Si Severina ini Tanpa harus Melihat hasilnya Nanti akan disimpan Apa enggak Kita bisa Hapus lewat sini Kalau misalkan ada Sepuluh kita cek Ceklis semuanya Lalu kita hapus sekalian Jadi dalam satu klik Otomatis semua siswa Yang sedang Mengerjakan Atau masih proses Itu akan hilang Jadi disini statusnya Sudah kosong Sudah selesai semua Oke sekarang Untuk menghapusnya Kita bisa ceklis Di bagian depan sini Kalau misalkan ada banyak Kita bisa ceklis satu-satu Atau ceklis Paling atas Sehingga nanti Akan terceklis semua Atau klik tombol Select all Ya bisa Terus disebelahnya Ada tombol Delete selected Attempt Jadi Kita menghapus Siswa ini Dari proses Yang sedang berlangsung Jadi nilainya Enggak ada Hasilnya juga Akan hilang Hasil pengerjaannya Karena ini Enggak berpengaruh Sekarang saya Delete saja Kita klik Nanti Konfirmasi Kita klik Tombol yes saja Maka otomatis Yang sedang proses Atau in prosesnya Sudah tidak ada Sudah hilang Kosong ya Nah kita bisa Lihat di bagian Deskware Kita cek Nah di in prosesnya Sudah kosong Berarti Semua siswa Statusnya Sudah selesai Atau tidak dalam Proses pengerjaan Untuk yang online Berarti tadi Masih dalam Posisi login ya Kita bisa Lockout saja Otomatis Di in proses Online nya Sudah kosong lagi Oke berarti ini Sudah kosong Sudah kosong ya Sudah selesai Jadi masalah In proses Bisa masuk Ke akun siswa Satu-satu Dan kita Klik tombol Submit Atau bisa juga Kita delete Attempt nya disini Di bagian Dashboard Terus Set setting Course Manage course Terus kita pilih Course atau ulangan Mana yang sedang Dikerjakan Terus kita klik tombol View Lalu Attempt Nanti kita pilih Yang berdasarkan In proses ini Ya Nanti kita Show report Nanti disini ada Daftar siswa yang masih Dalam proses Kita delete saja Seperti itu ya Oke Seperti itu Barangkali Yang kemarin Sudah menanyakan Silakan Bisa dicoba Untuk langkah-langkahnya Dan semoga berhasil ya Silakan Bisa dicoba sendiri Dan semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya yang lain Bagi Bapak ibu Atau teman-teman Yang masih Punya masalah Atau Masih Kesulitan Silakan langsung saja Tulis Di kolom komentar Di bawah ini Dan Semoga Bermanfaat Untuk video ini Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih